Nah jadi, kan seperti ini, kalau pandangan kami di TPR, khususnya di Komisi 3, tentu pandangan kita pandangan yang masih formalistik saja. Tadi sudah disebutkan bahwa memang di dalam hati dibuka ruangnya di dalam Undang-Undang TTIKOR itu sendiri, ini di pasal 2, artinya karena itu masih merupakan hukum positif, ya kalau kemudian mau dimanfaatkan oleh penegak hukum ataupun oleh pengadilan, tentu dengan memperhatikan sekali lagi aspek-aspek keadilan, baik keadilan bagi publik maupun keadilan bagi terdakwanya sendiri, serta memperhatikan alat buktinya, kemudian peran dari si terdakwa itu sendiri, serta tentu kuantum korupsi seperti apa, kemudian mau ditutup dan dimulis hukuman mati, ya kalau bagi kami tidak ada soal, tidak ada keberatan, karena itu masih merupakan hukum positif. Tetapi kita juga harus mengaitkan persoalan PID, ya kalau kita mengacu kepada RKUHP ke depan, maka kita saya kira teman-teman semua sudah mengetahui bahwa yang terkait dengan pidana mati ini digeser posisinya dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus, yang harus dijatuhkan secara alternatif. Makna dijatuhkan secara alternatif itu adalah bahwa kalaupun seseorang terdakwa itu dijatuhi pidana mati, dan keputusannya sudah inkrahkan hewesde, kemudian dalam jangka waktu tertentu, ya 10 tahun itu yang sudah disepakati, tapi teman-teman masyarakat sipil itu menghendaki lebih pendek lagi, itu hukumannya harus berubah, berubah menjadi pidana seorang hidup atau pidana 20 tahun. Jadi itu sebagai sebuah politik hukum ke depan yang merupakan jalan tengah antara aspirasi yang menghendaki pidana mati dihapus secara total dengan aspirasi yang masih ingin mempertahankan pidana mati, itu ditanggungkan dalam bentuk rungusan pidana mati dipertahankan tetapi digeser posisinya sebagai pidana yang bersifat khusus, bukan lagi pidana pokok. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!